Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Alia Yulisa. Saya disini berdikas sebagai moderator dalam diskusi ini. Kelompok sembilan mengenai produk yang kami beli yaitu kue jubit minimal. Di mana anggota dari kelompok kami diantaranya Anifah Sarsadila, yang kedua Risma Nabila, yang ketiga saya sendiri Citra Alia Yulisa, dan yang keempat Disti Alersyah. Baik, langsung saja. Kita mulai ke sesi yang pertama. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Deskripsi bisnis. Bisnis adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk meraih keuntungan. Salah satu bisnis yang menjanjikan adalah bisnis kuliner atau makanan. Selama manusia masih hidup dan tinggal di bumi, maka selama itulah bisnis kuliner atau makanan akan tetap eksis dan potensial untuk dijalankan karena menjadi kebutuhan pokok manusia. Jadi dapat dikatakan bisnis kuliner yang tidak akan pernah ada matinya. Salah satu bisnis kuliner yang potensial untuk dijalankan itu adalah kue jubit. Apalagi usaha yang akan dijalankan ini berbeda dari biasanya, karena ada modifikasi baik segi bentuk, warna, dan rasanya. Selain itu, kue jubit untuk sekarang ini dapat dikatakan mulai langka di pasaran dan sulit dicari karena yang ada di pasaran saat ini yang sedangkai adalah makanan-makanan dari luar negeri. Oleh karena itu, ini menjadi keuntungan tersendiri di dalam menjalankan bisnis ini. Yang kedua yaitu latar belakangnya. Dengan pesatnya perkembangan zaman dan teknologi, maka sekarang orang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan dibuat karena adanya kecurigaan akan penggunaan bahan kimia yang berbahaya pada makanan. Meski faktanya, hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat kelas bawah. Kebanyakan masyarakat kelas bawah memilih makanan yang berkita rasa enak dan yang benya murah. Mereka tidak peduli saat apa yang tergantung dalam makanan tersebut. Yang penting bisa makan, katanya. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa enak dan yang cukup murah, namun tetap aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang bergeraya serta pandemi misalnya baik. Dari urayan di atas, maka bisnis kue jubit sangat potensial karena sebagian besar masyarakat menunggu kue jubit yang rasanya enak, tekstur kue yang empuk dan nikmat. Kue jubit ini memiliki beranekar agam rasa toping sehingga masyarakat dapat memilih rasa yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, kue jubit ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Jadi, siapapun bisa untuk mengkonsumsi kue jubit ini. Kue jubit ini juga dapat dinikmati dalam berbagai kondisi, baik malam maupun pagi hari. Kue jubit juga bisa dijadikan sembilan ketika sedang berkumpul dengan teman atau saudara, terlebih ketika ditemani dengan secangkir minuman dingin atau sejenisnya. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua, yaitu menenai pasal sedelan. Baik, untuk materi selanjutnya, visi dan misi usaha. Yang pertama, mengadopsi resep tradisional bernuansa modern. Yang kedua, menjadikan kue jubit menjadi cemilan makanan yang berkelas. Yang ketiga, membuat kesan rasa yang tidak monoton dengan aneka rasa kue jubit. Yang keempat, membangun kue jubit yang banyak diminati. Kelima, membuat banyak inovasi varian rasa yang berbeda. Yang keenam, membuat kue jubit yang berkualitas. Kemudian, pemasaran. Memanfaatkan teknologi media sosial yang sedang marak. Kami akan memasarkan produk kami di berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan harapan produk kami akan lebih mudah dan cepat dikenal dan akan mampu menarik konsumen dengan jangkauan yang lebih luas. Melakukan promosi melalui media sosial terbukti ampuh dengan penghasilan yang lebih meningkat dan berkembang dari waktu ke waktu. Melalui jejaring media sosial, kami melakukan pemasaran produk dengan mengirimkan broadcast berupa tulisan dan gambar dari produk kami. Dengan begitu, masyarakat akan bisa mengetahui lokasi, menu, dan keunikan usaha kue jubit. Target pemasaran dari produk kue jubit ini melainkan anak milenial seperti namanya kue jubit milenial. Demikian pemaparan dari saya. Kemudian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Rizky Alansyah. Baik, selanjutnya sistem pembayaran. Sistem pembayaran untuk usaha ini adalah tunai dan non-tunai. Tunai dengan menggunakan uang cash dan non-tunai dengan menggunakan kris. Dengan adanya kris akan memudahkan konsumen yang ingin melakukan pembayaran secara non-tunai dan meminimalisir kontak yang sekarang masih dalam masa pandemi. Rencana produk. Rencana modal yaitu 1 butir telur seharga Rp2.000, 15 sendok makan tepung beriku seharga Rp2.500, 5 sendok makan gula pasir seharga Rp750, 125 mili susu putih cair seharga Rp1.500, 6 sendok makan margarin cair dengan harga Rp2.000, 1 bungkus vanili dengan harga Rp250, setengah sendok baking powder dengan harga Rp500, setengah sendok teh baking soda dengan harga Rp500, sehingga total modalnya yaitu Rp10.000. Hasil tersebut dapat dijadikan 20 buah kue cupit. Rp10.000 dibagi Rp20 sama dengan Rp500. Harga jualnya Rp5.000 per piece. Satu piece isi 7 buah kue cupit. 7 buah kue cupit sama dengan Rp3.500. keuntungan per piece yaitu Rp5.000 dikurangi Rp3.500 sama dengan Rp1.500. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Risma Nabila. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk kami memiliki kekuatan yaitu satu, memiliki keunikan dan tampilan yang menarik karena menggunakan cetakan yang berbeda-beda. Kedua, memiliki banyak varian warna dan banyak varian topping. Yang ketiga, memiliki rasa yang enak karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Yang kedua, weakness. Yang pertama, yaitu terdistract oleh tren makanan-makanan luar. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang ketiga, masa expired yang singkat. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, menjadi selera bagi masyarakat karena sebagian masyarakat Indonesia menyukainya. Yang kedua, persaingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Yang ketiga, kue cupid sudah mulai langkah di pasaran atau sulit dicari. Sehingga hal ini tentu akan membuat usaha ini menjadi gampang dalam hal mencari konsumen. Yang terakhir, trip atau ancaman. Yang pertama, kompetitor yang sudah dulu dikenal masyarakat. Yang kedua, kompetitor yang berjualan keliling. Yang ketiga, rata-rata konsumen hanya membeli di pagi hari. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.